Komedian Sule hingga kini terus dikaitkan dengan mendiang mantan istrinya, Lina Jubaidah. Meski Sule sudah menikahi Natalie Holsger, konflik dengan suami Lina, Teddy Pardiana, masih terus berlangsung. Konflik keluarga Sule dan Teddy disebabkan karena harta gonokini peninggalan Lina. Teddy mengaku kini tak lagi memegang harta peninggalan istrinya. Pasalnya, anak kedua Sule, Putri Delina disebutnya, sudah mengambil semua harta tersebut. Kini, Teddy Pardiana mengaku tidak mau terlibat konflik dengan keluarga Sule dan menyerahkan semua kepada sang lawyer. Soal masalah harta gonokini, Teddy mengaku akan menyerahkan sepenuhnya pada pengacaranya. Teddy lantas menyinggung nama Putri Delina karena dianggap semua harta Lina ada di anak kedua Sule. Tak hanya itu, Teddy pun berharap keempat anak Sule bisa lebih memperhatikan putrinya. Pasalnya, ia menyebut anak Sule jarang datang menjenguk buah hatinya. Sementara itu, anak sulung Sule, Rizky Febian, tak mau banyak berkomentar soal konflik harta gonokini mendiang ibunya. Menurutnya, masalah tersebut kini tengah ditangani Putri Delina. Menurutnya, tumba tersebut kini tengah ditengahkan kini tengah jantar różne. Menurutnya, armam penerian, parасть di pincang. Tidak, tag pad memokin daging komentar, tersebut ketakan sepelah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati